Halo, kembali lagi dengan Bunda Didi Hari ini aku mau share resep petos Hatswana Sobo teman-teman Petos ini adalah tempe kemul Yang lebih kriuk dan kering Rasanya Cara membuatnya mudah kok kita iris tempe Tipis-tipis lalu dijemur Sampai agak kering kalau bisa ya Tapi aku mau yang praktis aja Jadi aku mau goreng tempenya setengah kering Pakai Mito Air Fryer Aku pakai Mito AF5 Happy Fryer Nah ini paling praktis cara pemakaiannya Selanjutnya kita siapin Bahan adonan basahnya Untuk pencelup tempenya Nah ciri khas petos ini Pakai daun kucai Selanjutnya adonan kita aduk rata Kekentalannya seperti ini Tambahkan air jika perlu Jangan terlalu kental Jangan terlalu encer Lalu celup tempe Kemudian tempelkan adonan Di pinggir wajan Kemudian kita goreng Hingga matang dan agak kering Nah seperti ini Setelah petosnya matang dan kering Kita angkat dan tiriskan Kalau mau minyaknya lebih tiris dan lebih kriuk Bisa kita goreng lagi sebentar Di airfryer ya teman-teman Nah ini dia Petosnya udah siap disajikan Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.